Makanya kalau saudara-saudara mau hijrah kepada Kristen Hitung-hitung dulu mampu gak kalian itu mengikutinya Ajaran yang begitu Saya sendiri tidak menyangka Anak saya yang kedua Timothy itu masuk Islam Seperti saya sebutkan tadi Bahwa diantara ketiga anak saya Dia yang memerontak kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ihwan Vilah jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak Kali ini kami suguhkan cuplikan video dari keluarga Padance Mumek Yang kini diikuti oleh putranya Yaitu Timothy Mumek Beliau telah bersyahadat mengikuti jejak ayahnya masuk Islam Luar biasa ucapan pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham Moses Ucapan pendeta Saifuddin terbukti kini Timothy Putra Padance kini telah masuk Islam Baik Ihwan Vilah mari kita simak bersama Semoga ada manfaatnya bagi kita semua Selamat menyaksikan Menarang orang masuk Kristen Dari satu sisi ya mungkin benar Bisa saja benar waktu saya Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat Contohnya itu Verdi Sambo Itu orang Kristen Verdi Sambo itu melakukan kejahatan Karena memang sudah banyak kebohongan-kebohongan yang sudah dia lakukan sehingga dia bertindak di luar batas Sama semua karena dicontohkan diajarkan di dalam kitab suci boleh menyebarkan fitnah Karena sudah dipraktekan Itu sebabnya saudara-saudaraku bagaimanapun mereka itu mengerikan saudara-saudara Kabar yang berikutnya yang mengembirakan kita semuanya adalah yakni putra yang kedua Putra yang kedua Yang kedua Timoti Mumek Namanya adalah Mas Timoti Mumek Saudara Timoti Mumek ini adalah putra beliau yang nomor dua dan yang paling benci kepada beliau ketika beliau masuk Islam Dulu ketika beliau masuk Islam Tuan Guru Bapak dan Jamumek kembali pulang ke Manado sana Setelah dari Jakarta Surabaya Sempat ke Malang Terus kembali ke Manado Orang yang pertama kali mengusir Tuan Guru Bapak dan Jamumek adalah saudara Timoti Mumek Putra beliau yang kedua Yang sangat bencinya ketika ayah anda beliau masuk Islam Alhamdulillah yang lalu sekitar dua hari Dua hari tiga hari Tiga hari yang lalu Itu saya mendapatkan kabar bahwa memang Mas Timoti Mumek akan masuk Islam Iya Cuman dikiranya mau bercanda Karena putra beliau yang satu ini bencinya minta ampun kepada Islam Betul Ternyata Ternyata Beneran Tadi saja saya tidak percaya Saya akan datang ke sini lagi untuk konfirmasi Apakah betul saudara Mas Timoti Mumek ini masuk Islam Akhirnya telpon dan ternyata sudah masuk Islam Pagi hari tadi Tepatnya di Masjid Masjid Al-Hairat Masjid Al-Hairat Dekat dari rumahnya Tuan Guru ya Iya Bapak dan Jamumek Saya meminta bukti tentang pencihadatan beliau Alhamdulillah saya mendapatkan foto-fotonya Ini Mau diarahkan kameranya Ya ini pencihadatan Mas Timoti Mumek Tadi pagi Pukul Tadi barusan Dua jam Bukan Lapan pagi Bukan Lapan malam Malam ini Lapan malam waktu Manado Berarti dua jam Dua jam Barusan ini Satu jam Satu jam yang lalu Satu jam yang lalu Karena waktu Manado Ini ketika pencihadatan beliau Dishadatkan oleh Ustaz Disini Dishadatkan oleh Ustaz Amrin Portoy Ustaz Amrin Portoy Dia adalah Imam yang Ada di Masjid Al-Hairat Dan Ustaz Salim Salim Minabari Ustaz Salim Minabari Sebagai saksi Jadi yang mensahadatkan Ustaz Amrin Portoy Dan saksi Salim Minabari Saya lihat di foto itu Ada beberapa juga Yang Saksi Saya bertanya kepada Tuan Guru Bisa tidak Kalau Kita di depan kamera Menghubungi Mas Timotimumak Ternyata pemalu Ya pemalu Pemalu Belum lulusan dari Kamu apa? Dia Lulusan Universitas Samratulangi Jurusan Ilmu Bahasa Jerman Jerman Iya Waktu Saya sahadat Orang itu Sangat marah Kepada saya Itu anak saya Justru dia itu Tidak mau ngomong Kepada saya Waktu saya Masuk muslim Tapi Herannya kok Tiba-tiba Saya dengar Berita Saya menerima Foto Bahwa dia telah Sahadat Satu jam setengah Lalu Iya Dikiranya bercanda Memang Kemarin itu Dia Telepon saya Pak Saya mau masuk Islam Oh Beneran ini? Iya Saya pikir-pikir Dia sendal guru saja Iya Tapi kenyataannya itu Dia Kirim foto Lewat WS Dia betul Sudah sahadat Jadi orang konsisten tidak? Iya Orang-orangnya konsisten Maksudnya masuk Islam Memang Iya Memang Betul-betul Hidayah Dan tuan guru Tidak maksa dia? Saya tidak paksa dia Saya tidak paksa Karena Saya maksa Sedangkan dia itu Marah-marah Saya pada saat saya Masuk muslim Saya sendiri Tidak menyangka Anak saya Yang kedua Timothy itu Masuk Islam Iya Seperti saya Sebutkan tadi Bahwa Di antara Ketiga anak saya Dia yang Dia yang memerontak Kepada saya Ketika Dia mendengar Saya telah Memeluk Islam Justru Dia Usir saya Dari rumah Ya luar biasa Saya pikir itu Anak saya Anak saya Timothy itu akan Serius Belajar Dan itu Suatu pertanda Akan Keluarga saya sendiri Semua pasti akan Mengikuti Jejak saya Amin Sebelum saya ini Masuk Islam Saya Banyak belajar Yang maklum Seorang Pemberitaan Injil itu Dimana-mana Menyampaikan Kebenaran Ini sebelum Sebelum Menjadi muslim Saya juga Mengajar Islamologi Tetapi Sangat terbatas Karena Seorang Pengajar Islam Itu mesti Mengusai Al-Quran Semampu saya Saya juga Memperkenalkan Kepada Teman-teman saya Murid-murid saya Tetangga-tetangga saya Bahwa Islam itu adalah Baik Berasal dari Allah Makanya Kalau saudara-saudara Mau hijrah Kepada Kristen Hitung-hitung Dulu Mampu gak Kalian itu Mengikutinya Ajaran yang begitu Demikian Ihwan Vilah Cuplikan video Yang sangat Menyentuh hati Kita semua Dengan video ini Semoga makin Banyak yang Tersadarkan Amin Semoga Ihwan Lebih memahami Isi video ini Sekian dan terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih